Intro Tak bisa hadirin lamaran Atta Halilintar Begini kondisi terbaru calon mertua Aurel usai operasi Dikutip dari tribunews.com Intro Di saat kebahagiaan dirasakan Atta Halilintar yang akan melamar Aurel Hermansyah kini terungkap kondisi terbaru orang tuanya setelah menjalani operasi besar di Malaysia Kondisi terbaru orang tua gen Halilintar ini dikabarkan melalui vlog terbaru mereka di lansir tribun Jakarta pada Sabtu 13 Maret 2021 Untuk diketahui, sebelumnya Atta Halilintar telah mengabarkan kondisi orang tuanya yang harus operasi besar melalui Instagram resminya Saat itu, Atta Halilintar memamerkan foto orang tuanya terbaring lemah di kasur dengan berselimut kain putih Dapat kabar papa mama operasi Beri mereka kesehatan ya Allah tulis Atta Halilintar Kekausi Aurel Hermansyah ini berharap kedua orang tua dan saudara-saudaranya bisa segera kembali ke tanah air Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan bisa kembali ke tanah air Miss you mom dad Papar Atta Halilintar Dua hari setelah kabar operasi tersebut kini anak-anak gen Halilintar mengabarkan kondisi terkini orang tuanya Negara ini ketat banget dan rumah sakitnya jauh dari rumah kita sekitar 300 km Jelas, sajidah Halilintar Menurut adik perempuan Atta ini saat orang tuanya dapat jadwal pemeriksaan dokter seketika itu pula diputuskan harus operasi Sajidah yang saat itu mendampingi orang tuanya merasa kaget dan perlu memberitahukan keluarga lainnya Ia pun mengirimkan pesan di grup keluarga untuk kelancaran operasi Lenggogeni Faruk dan Halilintar Anoviel Asmit Anak-anak di rumah juga kaget ini pengalaman Abi pertama kali operasi Alhamdulillah lancar operasinya Beber sajidah Halilintar Sajidah menyatakan Halilintar Anoviel Asmit menjalani operasi terlebih dahulu sementara Langgogeni Faruk keesokan harinya Karena benar-benar operasi besar jadi gak bisa sekaligus Alhamdulillah sekarang mereka recovery jadi gak mau ada gangguan apapun of semuanya untuk sementara Imbuh sajidah Halilintar Keluarga gen Halilintar ini memohon doa untuk kepulihan orang tua mereka secapatnya Mereka pun mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah mendoakan Terlihat ketegaran adik-adik Atta Halilintar melewati cobaan tersebut Mohon doanya cepat sehat lagi sakit itu juga rahmat dari Tuhan jangan bersangka yang bukan-bukan papar sajidah Halilintar Penampakan suasana mewah lamaran Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang digelar pada Sabtu 13 Maret 2021 Sebelum akad nikah Putri Kristian Yanti menggelar lamaran yang disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi Pelaksanaan lamaran Aurel ini dipastikan mengikuti protokol kesehatan Terlihat prosesi lamaran itu dipandu Ayu Dewi dan Deni Cagur sebagai pembawa acara siaran langsung Dikabarkan lamaran itu dilaksanakan di sebuah hotel mewah di Jakarta Adanya lamaran ini membuat Asyanti merasa senang melihat putrinya segera melepas masa lajanya Melalui Instagram Story Jumat 12 Maret 2021 Asyanti membagikan informasi acara lamaran Aurel dan Atta Ikatan Cinta Atta dan Aurel spesial lamaran pada Sabtu 13 Maret postingannya Adapun saat ini terlihat suasana mewah dan elegan terhadap dalam tempat lamaran Aurel dan Atta Halilintar tanpa pula warna ungu yang mendominasi suasana ruangan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!